Guna mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial di Banten, pemerintah Provinsi Banten salurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif atau UEP bagi 385 keluarga penerima manfaat atau KPM di Islamic Center Kota Cilegon. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, bantuan UEP ini diperuntukkan bagi modal usaha warga, agar menjadi lebih produktif dan diharapkan warga dapat mengembangkan usahanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Bantuan kepada KPM ini berupa alat usaha seperti wajan, oven, penggiling kelapa, serta bahan makanan yang bisa digunakan untuk membuka usaha secara mandiri. Al-Muktabar menjelaskan, selain menangani para penyandang kesejahteraan sosial, UEP ini juga bertujuan untuk menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Lantaran bantuan KPM ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diketahui total bantuan yang diberikan kepada ratusan KPM ini sekitar 962 juta rupiah, dan masing-masing KPM mendapatkan bantuan berupa alat dan bahan senilai 2.500.000 rupiah.